Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan melakukan rukiah rumah Ini kebetulan rumahnya sudah lama tidak dihuni Jadi sebaiknya rumah yang sudah lama kosong Itu ada baiknya kita lakukan rukiah syariah Karena kalau sudah 40 hari tidak dihuni Itu biasanya akan ditempati oleh pangsa jin Jadi yang perlu dipersiapkan itu cukup air Satu ember cukup Jadi anda siapkan air Kira-kira satu ember Lebih kurang Kemudian sediakan juga daun bidara Jadi daun bidara ini anda haluskan Bisa di blender atau dihaluskan lalu dicampurkan ke airnya Atau anda juga bisa ditambah sedikit garam Tapi tidak wajib Kalau mau pakai garam itu lebih bagus Untuk menetralisir energi negatifnya Bisa jadi satu sendok atau dua sendok Setelah anda siapkan medianya Berupa air dan daun bidara yang sudah dihaluskan Dicampurkan ke airnya Lalu dilakukan rukiah Dengan membacakan ayat Al-Quran yang ditiupkan ke media air ya Jadi anda bisa pakai ayat yang standar saja Kita mulai dari Al-Fatihah Kemudian ayat kursi Surat Al-Falak An-Nas An-Mu'azatain Dan ditambah dengan Al-Ikhlas Dan surat Al-Kafirun Dan tidak terbatas dengan surat itu saja Nanti anda bisa tambah dengan surat-surat pendek yang lain Selawat Nabi dan surat-surat yang lain itu bisa dibacakan juga Jadi anda tinggal basahkan lalu tiupkan ke airnya Tapi harus dengan niat ya Anda niatkan dulu Anda ingin merukiah air ini Dengan tujuan untuk membersihkan rumah ini dari Mungkin ada buhul yang dulu pernah ditanam di sini Berupa jimat Ataupun mungkin ada sihir yang pernah dikirimkan ke sini Atau ada bangsa jin yang menunggu rumah ini Dengan harapan Allah keluarkan Allah bersihkan Baik energinya maupun dampak-dampak negatifnya Jadi cukup seperti ini ya Anda bisa letakkan jari tangan Atau telepak tangan di airnya Atau tidak pakai telepak tangan Diletakkannya juga tidak jadi masalah Ini tergantung mana yang anda merasa lebih nyaman Jadi saya biasanya Saya culupkan jari di sini Sambil membacakan Ayat-ayat Al-Quran Mulai di Al-Fatiha Contohnya setelah ada niat anda bacakan A'udzubillah binasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Alikiyamidin Iyakina'ubuh baik, kemudian jangan lupa panjatkan doa, ya minta kepada Allah SWT, agar Allah membersihkan rumah ini dari energi-energi yang buruk kalau ada sihir, Allah hancurkan sihirnya dan Allah melihatkan kalau mungkin ada buhul yang tertanam, benar-benar Allah beri petunjuk kepada kita, agar energi yang tidak baik, ataupun bang sajin yang menunggu rumah ini akan Allah keluarkan kemudian Anda masukkan sedikit garam ya, kalau ada ya kasih garam, diaduk baru setelah itu disiram ke seluruh ruangan, kecuali kamar mandi kecuali WC, tidak usah disiram ya, dipercikkan di seluruh ruangan baik, kita mulai ini sudah di rukiah tadi ini saya kasih contoh saja bagi yang ingin melukur rukiah rumah silahkan lakukan seperti yang saya contohkan nah ini hanya sebagai wasilah ikhtiar kita intinya yang membersihkan, mungkin ada sihir yang tertanam di sini, ataupun bang sajin yang terikat di sini adalah Allah SWT, kita sempurnakan ikhtiar kita mencari sebab ini sudah selesai, tinggal kita percikkan ke seluruh rumah ya, kita mulai ada salah seorang yang dapat gangguan interaksi dari bang saji nanti kita rukiah ya kita rukiah kita rukiah rumahnya dulu nanti baru kita menangani anggota keluarga yang sudah mungkin bang saji yang merasa terganggu ayahnya merasuk kawan-kawan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton